Intro Dari dataran tinggi, tanah besumah, Gunung Demu, Sumatera Sumatera Itilah berita Pagarang Wars Channel Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita Pagarang hari ini bersama saya Mbak Cepi dan Teh Yanto Di Pagarang Post Channel Oke Teh Yanto, ada berita apa saja hari ini? Baiklah, terima kasih ya Mbak Cepi ya Untuk berita pertama hari ini Sejak dilanda pandemi COVID-19, kunjungan pasien ke RSUD Besemah Kota Pagar Alam semakin menurun Berikut selengkapnya Sejak dilanda pandemi COVID-19, kunjungan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam turun Turunnya kunjungan pasien terjadi sejak sekitar Maret 2020 silam hingga sekarang Ya, sejak pandemi sekitar 2020 silam, kunjungan dalam hal masyarakat untuk dilayani berobat cenderung turun Baik itu rawat inap ataupun rawat jalan Ungkap Direktur Rumah Sakit Umum Besemah Kota Pagar Alam, Dr. Dian Neta Inggriani melalui kasubak TU Rahayu Darmaheni Kak Rindu Pagar Alam Post Channel Berita selanjutnya DPC Partai Demokrat Kota Pagar Alam memastikan mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Berikut liputannya DPC Partai Demokrat Kota Pagar Alam pastikan mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Ini wujud kepatuhan dan ketaatan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Kita mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketum hasil Kongres tahun 2020 Serta meminta perlindungan hukum untuk mengantisipasi adanya gerakan tertentu yang mengatasnamakan Demokrat Terang Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Pagar Alam, Seplana Lamusir Yuk caca, Pagar Alam Post Channel Berita selanjutnya Kredit tanpa bunga di sektor pertanian Yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Pagar Alam direspon baik oleh kalangan petani Penyerapannya menunjukkan peningkatan yang signifikan Berikut selengkapnya Kredit usaha rakyat tanpa bunga di sektor pertanian Yang diprogramkan pemerintah Kota Pagar Alam oleh Wali Kota Pagar Alam Direspon kalangan petani hingga saat ini penyerapannya berjalan dan menunjukkan peningkatan Kredit usaha rakyat tanpa bunga atau 0% ini sudah berjalan sejak 2019 silam Dan realisasi pencairannya mengalami peningkatan Ujar Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Jangan sampai lagi terjadi miscommunication mengingat arjennya tingkat kebutuhan mobilitas ambulan Kata jurubicara Komisi 1 Nanto SE saat membacakan laporan pembahasan Komisi 1 DPRD Kota Pagar Alam Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat Jangan abai tetap meningkatkan protokol kesehatan Tetap pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Berita terakhir hari ini Ketua TPPKK Kota Pagar Alam Rahmah Harini Nur Alpian Menerima audiensi bidang pencukahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan Berikut selengkapnya Audiensi ini terkait bimbingan teknis proyek kelurahan bersih narkoba wilayah Sumatera Selatan Di Kelurahan Tebat Giri Indah Segera action segenap komponen masyarakat Guna merealisasikan proyek kelurahan bersinar wilayah Sumatera Selatan Di Kelurahan Tebat Giri Indah Ini langkah nyata kita mendukung sepenuhnya program P4GN dan PN Kelurahan Bersinar di Kota Pagar Alam Ujar Hareni Nur Adinda Pagar Alam Post Channel Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh